Ini tuh bentukannya kayak baju-baju sport jaman old cuy ya Ini untuk baju, celana, maupun sepatunya tuh nice banget Dengan bandel Cristiano Ronaldo yang CR7 cuy BAM! Anjay! Ini untuk skin senjata utama dari incubator P90 cuy Oke selanjutnya gue bakal ngebahas mengenai statistik untuk the next incubator P90 ini cuy Nanti gue bakal juga ngasih rekomendasi mana yang harus kalian beli dan menurut gue gak worth it buat kalian beli Langsung aja Yaks! Oke! Halo teman-teman! Balik lagi sama gue Kang di Kang Wey 27 lagi Oke ya, temen-temen! So, di video kali ini seperti biasa gue masih bahas seputar info game Pre-Fire Battleground Nah yang akan gue bahas kali ini adalah sesuai dengan apa yang kalian lihat di judul dan mamang tunail guys Kali ini gue mau bahas 2 bocoran update game Pre-Fire Battleground yang gila banget Dan akan membuat kalian senang setelah kalian gue kasih tau gitu kan ya apa aja bocorannya cuy Nah, jadi yang akan gue kasih tau disini adalah 2 bocoran ya Yaitu bocoran dan next incubator P90 Beserta statistik efek dan lain sebagainya Bukan cuma SS-an doang gitu kan ya Pokoknya pull Pull specification gitu kan ya Dan 2 bocoran bundle CR7 atau Krono yang juga akan rilis di bulan Desember 2020 cuy So, langsung aja kalian like video ini sebanyak-banyaknya Share juga ke temen-temen kalian Subscribe juga jangan lupa bantu gue buat masuk 20.000 subscriber di tahun ini Tanpa basa-basi lagi, check, check it out Oke, sebelumnya disini gue bakal ngasih tau dulu Bahwa untuk guild shop itu udah di reset tuh ya setelah update atau maintenance kemarin Yang artinya kalian bisa mendapatkan 5 tiket diamond royal dan 5 tiket weapon royal Share gratis dengan guild token cuy Maksimalnya 55 ya disini Dan gue udah punya 4800 guild token Sumpah udah useless banget ya Useless banget Apalagi untuk skin yang ada di guild shop ini gue udah pada punya semua gitu kan Nah, langsung aja kita bakal mulai Untuk pembahasan inti dari video ini yaitu 2 bocoran yang akan gue kasih tau ke kalian cuy Langsung aja kita masuk ke bocoran yang pertama Oke, untuk bocoran yang pertama adalah Bocoran bundle Cristiano Ronaldo gitu kan ya Special CR7 nih, bos gitu kan Keren banget ya Ini tuh bentukannya kayak baju-baju sport jaman old cuy ya Ini untuk baju, celana maupun sepatunya tuh nice banget Buat kita kombinasiin dengan bundle-bundle yang kita miliki lainnya cuy Yup, untuk warnanya biru donker ya Manly banget Keren Wah, desainnya juga bagus sih ya Nomornya 7 ya Sesuai dengan Cristiano Ronaldo di relive gitu kan ya Untuk nomor punggung Pas main bolanya itu nomor 7 cuy So, menurut kalian bagaimana untuk tampilan dari bundle Cristiano Ronaldo ini Kalian langsung aja bisa komen di bawah Next Oke, masih dengan bundle Cristiano Ronaldo ya CR7 cuy Nah, ini untuk bundle utamanya gitu kan ya Tipe bundle yang lumayan mahal gitu kan Untuk didapetin kayak bundle alok gitu kan ya Nanti pas rilis gue yakin banget ini bakal dijual dalam harga berapa ribu daemon gitu ya Tapi ya menurut gue malahan lebih bagus bundle yang gue bahas pertama tadi gitu kan Dan biasanya untuk bundle yang pertama tadi itu Kita bisa dapatkan dari hadiah level up cuy ya Kayak Kelly gitu kan Terus juga Andrew dan lain sebagainya Untuk yang ini Gue agak terlalu suka cuy Menurut gue untuk bundle yang keduain itu Adalah tipe bundle yang susah dikombinasikan dengan bundle yang kalian miliki lainnya gitu kan ya Masih mending bundle alok gitu kan Kacamatanya bagus, banyunya bagus Bundle ini malah mirip kayak Elite Pass Cowboy yang gratis itu loh cuy ya Cuman mungkin beda warnanya doang sama desainnya Ini warna biru yang itu warna putih sama oranye gitu kan Malah lebih bagus pas yang cowboy Ada epic-epic flame nya kayak Bajo Binato di anime Naruto cuy So menurut kalian bagaimana untuk tampilan dari bundle CR7 atau Chrono ini Ya kalian bisa komen aja di bawah cuy Oke kita bakal next ke bocoran Incubator P90 Yang kemungkinan besar akan rilis di bulan Desember 2020 ini cuy Bam, anjay Ini untuk skin senjata utama dari Incubator P90 cuy Waduh ini keren banget sih menurut gue ya Wah dan itu jauh banget ya dari bentuk aslinya ya Malah pas gue pertama kali liat skin ini tuh Gue mengira bahwa ini tuh skin dari FAMAS gitu kan Ternyata P90 Waduh ini keren juga untuk desain yang pingnya ya Ada efek-efek di atasnya terus efek listrik di tengah dan di ujungnya cuy Oke untuk desain atau tampilan dari skin Incubator P90 yang warna hijau Ini kayaknya yang paling murah sih ya Karena gak ada efek di ujung belakangnya cuy Nah kayak yang biru ini kan tuh Ada yang kotak-kotak gitu kayak efek air Nah gitu ya Kayaknya yang paling murah itu yang hijau cuy Yang mahal yang warna merah ya Menurut kalian bagaimana untuk tampilan dari semua skin Incubator P90 Yang akan rilis di bulan Desember ini gitu kan ya Dan skin mana yang paling bagus? Kalian bisa langsung aja komen di bawah Oke selanjutnya gue bakal ngebahas mengenai statistik untuk The Next Incubator P90 ini cuy Nanti gue bakal juga ngasih rekomendasi Mana yang harus kalian beli dan Menurut gue gak worth it buat kalian beli Langsung aja Oke untuk bocoran statistik skin Incubator P90 yang utama Yang mempunyai tambahan damage 2 Bagus ya Rate of Fire 1 juga bagus ya Nambah kecepatan tembak Dan agak disayangkan untuk range-nya itu dikurangi 1 Apalagi untuk senjata P90 itu merupakan senjata mid-range Atau jarak menengah ya Yang apabila range-nya dikurangi 1 itu bakal Agak kurang gitu kan ya Buat jangkau musuh yang lumayan jauh cuy Yup tapi gak terlalu masalah sih ya Karena kalian nanti mungkin bakal Kombo antara P90 SMG Dengan senjata AR gitu kan ya Jadi ada AR buat jangkau musuh yang Range-nya lumayan jauh Oke yang kedua Nah ini gue semua dah Ini kalian jangan beli cuy Menurut gue ini kalian gak usah beli lah Untuk skin P90 yang pink ini ya Jadi untuk pertambahan statistiknya itu Ada pada magazine atau AMO2 Atau V1 Dan range-nya itu dikurangi gitu kan ya Kenapa harus range-nya lagi gitu yang dikurangi Oke Apa gue menyerangkan untuk kalian tidak beli Skin P90 yang warna pink ini ya Karena untuk P90 itu udah jelas ya Magazinnya udah banyak atau AMO-nya Jadi menurut gue gak Wirtin sih Kalau P90 nambahnya itu di magazin ya Jatuhnya tuh useless gitu kan ya Karena P90 udah punya magazin yang banyak gitu kan ya Apalagi ada magazin-magazin Yang bisa kalian looting juga di jalan So menurut gue untuk P90 yang pink ini tuh Gak worth it banget buat dibeli cuy Gitu ya Itu pendapat gue Pendapat kalian kayak gimana ya Komen di bawah Oke next Untuk skin P90 yang berwarna hijau ya Disini Pertambahan statistiknya itu Pada Akurasi 2 Damage 1 Dan AMO-nya itu dikurangi 1 cuy Nah ini menurut gue lebih better ya Lebih baik daripada P90 yang pink tadi ya Untuk statistiknya Akurasi ditambah 2 tuh Kalian kalau nembak itu bakal jauh Lebih rapat lagi gitu kan Lebih presisi Damage ditambah 1 Ya nice ya P90 damagenya gak terlalu gede Jadi kalau statistik pada damagenya itu ditambah Bakal worth it ya AMO-nya dikurangi 1 Dan itu gak masalah ya Karena untuk AMO atau magazin dari P90 tuh udah banyak cuy Ya ini lumayan bagus daripada yang tadi Gitu kan ya Menurut kalian bagaimana? Komen aja di bawah Oke dan yang terakhir Berwarna biru Nah ini tuh yang paling gak worth it banget sih Buat kalian Beli gitu kan ya Apalagi resenya dikurang 1 Ya AMO tambah 2 Useless banget sumpah AMO di P90 tuh udah banyak Ngapain udah ditambah? Heart of Fire-nya ditambah 1 Lumayan ya Malah gue bakal Lebih nyaranin buat kalian pake P90 yang playboy gitu kan ya Yang di Create 25 diamond Daripada pake Yang biru ini sama yang pink tadi cuy Ya misal ada pendapat dari kalian Gitu kan ya Terkait komentar gue Mengenai Statistik dari Semua skin Incubator P90 ini Ya ada yang mau ngomong bang Gue gak setuju sama lu Tentang P90 ini Statistiknya kayak gitu Menurut gue mah Blah-blah-blah Itu bakal jauh lebih asik lagi sih Kalo ada subscriber yang komen kayak gitu cuy Ya dan untuk harga Dari masing-masing skin Incubator P90 ini tuh Sama dengan Harga incubator MP40 Yang sebelumnya rilis gitu kan ya So mungkin itu aja untuk di video kali ini Ya thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa buat kalian like video ini Share juga ke temen-temen kalian Subscribe Juga jangan lupa bantu gue buat masuk 20 ribu subscriber di tahun ini Oke gue akan cabut Stay tuned See you next time Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax